Pemirsa dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jambi terhadap Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arief Kuala Tungkal ditemukan adanya permasalahan ketidaksesuaian penyusunan anggaran yang nilainya mencapai 1,8 miliar rupiah. Temuan ini membuat Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arief harus menyelesaikannya dalam waktu 60 hari kerja. Manajemen Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arief Kuala Tungkal patut dievaluasi sebab setiap tahunnya temuan LHP BPK kerap terjadi. Bahkan nilai temuan BPK cukup bervariasi setiap tahunnya. Dengan adanya temuan dari BPK tentunya ini menjadi pembelajaran bagi Manajemen Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arief Kuala Tungkal untuk mengubah sistem sehingga LHP dari BPK tidak terjadi kembali terkait temuan tersebut. Sekta Tanja Barat Agus Sanusi membenarkan bahwa terdapat temuan dari BPK di Rumah Sakit Plat Merah milik pemerintah ini. Yang mana LHP dari BPK tersebut telah diterima sejak selasa 6 Desember lalu. Bahwa ada temuan dari LHP BPK yakni di Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arief dengan total temuan mencapai 1,8 miliar rupiah. Meski terdapat temuan namun pihak Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arief Kuala Tungkal diberi waktu selama 60 hari untuk menyelesaikan temuan dari BPK tersebut. Sebab jikapun tidak terselesaikan maka sanksi tegas akan menanti. Namun sanksi yang dimaksud belum tahu apa jenis sanksi yang diberikan. Dengan adanya temuan tersebut, Sekta meminta di tahun yang akan datang pihak manajemen Rumah Sakit dapat berbenah diri sehingga tidak terjadi kembali temuan dari BPK. Sebab temuan tersebut terus terulang setiap tahunnya, bukan hanya di tahun 2022 saja. Saya kemarin menerima buku efek berat dan sesuai mandat dari BPK. Saya diberikan iman, saya diberikan kembali teman-teman yang berbicara ini, sebabnya apa yang diberikan kembali teman-teman ini, selalu diberikan kembali teman-teman dengan pesidik yang baik. Dalam penantar, dengan cara yang kata-kata kita berkata kembali teman-teman itu, ada beberapa hal yang terbaik dengan umum ya. Kita akan berlaku dengan penantaran kebat, penantaran kegiatan, 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 kehadiran. Untuk diketahui, ada pun hasil pemeriksaan BPK menemukan beberapa permasalahan. Di antaranya, penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja operasional Blut tidak sesuai ketentuan. Temuan yang cukup mengejutkan adalah pengadaan obat-obatan yang tidak sesuai ketentuan dan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar 1,19 miliar. Pengelolaan dan penata usaha pendapatan dari pelayanan pasien umum di Rumah Sakit Plat Merah itu juga belum memadai. Dan pengajuan klaim jaminan kesehatan nasional terlambat dan beresiko membebani keuangan RSUD Kiai Haji Daud Arief. Pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan tanpa bukti kehadiran pegawai sebesar 56,1 juta rupiah. Temuan lain ialah belanja jasa pelayanan pasien COVID-19 sebesar 313,20 juta rupiah juga tidak sesuai ketentuan. Dan kerjasama penyediaan peralatan penghasil oksigen membebani keuangan RSUD minimal sebesar 164,67 juta rupiah. Dan terakhir metode pemilihan penyedia dalam pengadaan peralatan dan mesin tidak sesuai ketentuan dan terdapat indikasi pemahalan harga sebesar 141,40 juta rupiah. Suryakurnya, One Check TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!